Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan ibu saat ini sebelumnya bagaimana kabar anak-anak? baik bukan? Alhamdulillah anak-anak pada saat ini ibu akan memberikan materi tematik yaitu tema 5, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang pengalamanku di tempat kawisata pada pembelajaran pertama mari kita baca teks lagu berikut tetapi caranya seperti membaca puisi bagaimana cara membaca puisi? menggunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat disini dengarkan ya akan ibu beri contoh lagu yang akan kita baca seperti membaca puisi adalah lagu Desaku kalian tahu bukan? bahwa Desaku penciptanya adalah El Manu perhatikan contoh berikut Desaku pencipta El Manu desaku yang kucinta pujaan hatiku tempat ayah dan bunda dan handai tolanku tak mudah ku lupakan tak mudah bercerai selalu ku rindukan Desaku yang bermain demikian pembacaan cara membaca puisi anak-anak ketika kita membaca puisi perhatikanlah lafal, intonasi, dan ekspresi wajah apa yang dimaksud dengan lafal? lafal adalah cara pengucapan kata demi kata kata yang kita baca harus terdengar jelas sedangkan intonasi adalah ketepatan pengekanan nada pada setiap kata karena dalam puisi ada kata yang dibaca pelan ada kata yang dibaca geras sekarang kalau ekspresi wajah adalah mimik wajah saat membaca puisi ada ekspresi sedih, marah, bahagia, dan kecewa jadi tiap-tiap ungkapan perasaan diekspresikan dengan mimik wajah yang berbeda-beda paham anak-anak? mari kita lanjutkan materi selanjutnya kita akan membuat hiasan pot botol bekas dalam materi ini tujuan daripada hiasan pot botol bekas adalah kalian dapat membuat hiasan pot botol bekas apa alat dan bahannya? alat dan bahannya adalah yang pertama pola pot bekas yang kedua cat warna yang ketiga adalah kuas kemudian bagaimana cara membuatnya? gampang cara membuatnya yang pertama adalah sediakan alat dan bahan yang kedua gambarlah pola sesuai keinginan bisa pola gambar kelinci bisa gambar pot seperti biasa dan sebagainya yang ketiga kemudian beri cat warna agar menarik terakhir jemur pot tersebut yang setelah dicat di bawah sinar matahari di bawah terik matahari agar cat mudah gering kemudian matahari selanjutnya adalah ukuran botol bekas itu berbeda-beda botol ada yang tinggi dan ada yang pendek sekarang ada soal tinggi botol bekas yang pertama 26 cm tinggi botol bekas yang kedua 15 cm pertanyaannya berapakah tinggi kedua botol tersebut? nah untuk menyelesaikan soal tersebut harus kita ketahui dulu apa yang harus kita ketahui? yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah tinggi botol pertama 26 cm tinggi botol kedua adalah 15 cm yang ditanyakan adalah tinggi kedua botol setelah diketahui mari kita jawab tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol yang pertama ditambah tinggi botol yang kedua yaitu 26 cm ditambah 15 cm hasilnya berapa? hasilnya 41 cm jadi tinggi kedua botol tersebut adalah 41 cm anak-anak jika kalian mengetahui atau menjumpai soal cerita seperti ini jangan lupa diberi jawab jadi maksudnya adalah kalau jawab itu adalah cara menyelesaikan soal tersebut kemudian untuk jadi untuk penekanan dari jawaban tersebut ingat-ingat itu ya paham kalian? yang yang kedua atau pembelajaran yang selanjutnya adalah mari kita amati persakapan berikut persakapan antara Benny dan kakaknya kakak Benny bernama Tiur Benny berkata kepada kakaknya kak lihat rumah gadat bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? jawab kak Tiur adalah aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama contoh yang lain coba perhatikan suasana di kelas Benny bagaimana keadaan di kelas Benny disitu terjadi suatu musyawarah karena apa? Benny tidak akan mengambil keputusan sendiri ketika ia menentukan ketua kelompok dalam diskusi lalu apa yang dikatakan Benny? Benny berkata saya Siti Dayu Udin Edo Meli dan Lani itu satu kelompok diskusi aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya contoh-contoh tersebut merupakan suatu hal yang harus kita budayakan karena apa? karena musyawarah itu sesuai dengan sila yang keempat sila yang keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu merupakan contoh-contoh yang harus kita ajarkan kepada semuanya jika kalian akan menentukan suatu keputusan paham anak-anak? nah mari kita kembali kepada Kak Diur sesampainya di Padang Beni singgah Beni singgah di air terjun lu buat tempur ruang air terjun lu buat tempur ruang itu unik seperti batok kelapa yang dibelah masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat nah sekarang adakah air terjun di tempat tinggalmu? jika tidak ada bolehlah tempat wisata di daerahmu boleh kalian sebutkan kalian ceritakan kepada teman-teman kalian paham ya? sekarang pembelajaran PJUK hari ini adalah memperhatikan gambar gambar tentang gerakan melayang nah gambar-gambar di sini nanti bisa kalian lakukan lakukan bersama temanmu maksudnya teman saudara kakakmu adikmu atau yang lain perhatikan baik-baik gambar yang ada di nomor 1 nomor 2 nomor 3 dan nomor 4 demikian contoh gambar atau gerakan melayang setelah kalian perhatikan gerakan tersebut lalu tirukan gerakan tersebut dan lakukan juga gerakan melayang yang lain setelah kalian bermain ceritakan pengalamanmu tersebut paham ya anak-anak ya menginjak pembelajaran yang ketiga Benny bersama keluarga pernah berwisata berwisata mengunjungi pulau komodo pulau komodo berada di kabupaten Manggarai Barat kabupaten tersebut berada di provinsi Nusa Tenggara Timur biasa disebut dengan provinsi NTT disana terdapat banyak komodo komodo itu merupakan pemakan daging hewan pemakan daging daging apa saja yang akan dimakan komodo seperti daging kambing atau daging bungas sekarang selanjutnya mari kita baca dalam materi atau pembelajaran yang pertama tadi sudah kita contohkan lagu Desaku kemudian dibaca seperti puisi perhatikan lagi seperti ini liriknya kemudian nanti cobalah kalian baca seperti puisi nah setelah kalian membaca atau memperhatikan lagu tersebut perhatikan kolom berikut ibu akan memberi soal kamu tunjuk atau kamu beri garis panah untuk menentukan kata-kata yang ada di lagu tersebut di lirik lagu tersebut contoh disini ada kata desa kemudian ibu minta kalian mencari kata taulang sudah ketemu anak-anak iya kata taulang ada di kolom ini nah sudah betul tadi anak-anak kemudian ibu akan memberi soal lagi atau kata handai dimana kata handai yang ada di kolom iya ini kata handai yang terakhir kata permai coba kalian cari kata permai pintar inilah kata permai berarti kalian sudah paham nah anak-anak materi yang terakhir yaitu Benny membuat jenis hewan yang terbuat dari kain flanel kalian tentunya bisa bukan melakukan hal seperti ini caranya mudah langkah langkahnya seperti berikut yang pertama sediakan pola hewan dengan kartas karton kemudian yang kedua buatlah pola pada kain flanel nah bentuklah seperti hewan hewan apa saja bisa ikan kucing gelinci dan sebagainya lalu gunting kain flanel tersebut sesuai pola yang kalian buat lalu yang terakhir adalah tempelkan yang sudah digunting sehingga membentuk gambar hewan atau bentuk hewan contohnya seperti ini bagus bukan anak-anak nah kalau kalian sudah bisa atau dapat membuat hewan tersebut dari kain flanel jika belum dapat mintalah bimbingan orang tua kalian untuk membuatnya mudah-mudahan kalian bisa dan jangan lupa kamu kerjakan ya demikian anak-anak pelajaran kita kali ini mudah-mudahan kalian faham dan sebelumnya sebelum ibu akhiri jangan lupa 3M memakai masker mencuci tangan dan selalu menjaga jarak demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sub indo by broth3rmax